Pemirsa pengosongan rumah dinas pensiunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diiringi keributan. Penghuni menolak angkat kaki dengan alasan masih dalam proses banding di pengadilan. Sementara jurusita menuding penghuni menyewakan rumah dinas kepada pihak lain. Adu argumen hingga saling dorong antara jurusita pengadilan dan penghuni rumah mengiringi eksekusi sebuah rumah mewah di jalan Hoscok Raminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Keributan terjadi saat jurusita pengadilan memberikan peringatan kepada penghuni agar segera mengosongkan rumah dinas Kemendikbud ini. Petugas yang berupaya masuk di hadang warga. Puasa hukum pensiunan pegawai Kemendikbud ini menilai eksekusi paksa ini melanggar hukum karena perkara di pengadilan belum inkrah. Hingga kini pihaknya masih mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di sisi lain, jurusita bersikeras melakukan pengosongan berbekal mandat putusan PT UN Jakarta Pusat serta surat tugas wali kota Jakarta Pusat. Penghuni pun dituding menyewakan rumah dinas kepada enam kepala keluarga lainnya. Jadi kalau terjadi peristiwa hukum di sini, ini wali kota Jakarta Pusat harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Karena melakukan tindakan yang ilegal. Ya, ilegal. Dan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Pak Sumir ini yang mau keluar. Oh, dia tetap bersikeras bertahan di sini. Yang lain keluar, beliau bertahan. Bahkan Pak Sumir ini terakhir menguasai semuanya. Termasuk yang enam tadi, beliau buasai semua dikotrak-kotrak ini. Jadi permohonannya tidak dikabulkan. Meski sempat mendapatkan perlawanan, petugas akhirnya mengosongkan paksa rumah seluas 1.110 meter persegi ini. Galiputra, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!